Baik, terima kasih Rekar Kalimedia. Yang pertama saya mau sampaikan dulu bahwa dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini 2015-2016 sekali lagi saya nyatakan bahwa disini tidak ada politisasi hukum. Tetapi murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya dua alat bukti. Itu supaya clear ya. Karena ada pertanyaan lalu Rekar Kalimedia kenapa harus sekarang? Nah memang saya sampaikan bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Jadi persis satu tahun ya. Nah tetapi bahwa setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu. Tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu satu tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis, dan terus disandingkan, dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin tentu beliau dipanggil yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi penyidik melakukan ekspos dalam perkara kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka ya, baik TTL maupun CS, saya kira itu. Pak, tapi pas di saat sebagai saksi itu Pak, dia ada bantahan nggak dari Pak Tom Lembongnya, Pak? Ada bantahan sempat ada baktan sebelum sejadi tersangka, Pak? Ya, saya kira namanya apa, berita cara pemeriksaan itu sifatnya tanya-jawab ya. Nah, tapi bahwa penyidik kan juga memiliki bukti-bukti lain. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu ke pasal 184 KUHAP setidaknya ada lima alat bukti di situ. Jadi, tidak hanya tergantung kepada keterangan tersangka. Pak, update-update bagaimana Pak untuk pemeriksaan saksi apakah akan ada penambahan saksi lagi atau akan ada tersangka baru lagi, Pak? Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi tentu ini menjadi kebutuhan penyidikan. Jadi, penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan apakah penambahan saksi atau penambahan keterangan. Ya kan? Nah, tentu kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan dari pihak terkait, itu akan dilakukan. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada. Nah, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, Pak, pengalaman itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya apakah sudah ada untuk Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung ya, dihitung untuk pastinya seperti apa dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya, bersama dengan apa namanya apa dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu nah, apakah ada misalnya disitu unsur apa unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami Nah, hingga saat ini belum jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami itu akan diintensifkan dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan PND akan melakukan jadi untuk keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak misalnya dari delapan perusahaan itu ya kan kan dia mendapat keuntungan nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang Pak, dikatakan ada masa itu gula itu kan mengalami kekurangan Pak dan itu pas rakor dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksa bagaimana Pak nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya Pak, dalam pemeliksaan itu penyidik menanyakan gak sih Pak ke tembong dengan aliran dana ke sampannya atau kampannya ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan ya, saya kira terkait dengan substansi ya, nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya oke ya ini kan baru ada pada selasa sore tuh pejagung gelidah rumahnya Zaro Fricak nah, hasilnya seperti apa sih Pak dari gelidahan nah, kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ itu yang dipastikan dan kemarin kita tanya ya, tidak ada lagi yang tertinggal tapi teruskan berkembang nanti kita lihat ya itu yang saya sebut tadi bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini ya kan nah, itu nanti kita lihat tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan gimana yang delapan perusahaan nah, itu juga bagian dari substansi penyidikan oke ya ah, belum ada belum ada informasi soal itu tapi pasti bahwa apa, yang bersangkutan sudah ketiga kali ini ya diperiksa kemarin oke, thank you ya makasih ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati